Halo, jumpa kembali di Arsenal in Indonesia. Kali ini, Arsenal in Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian. Tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Menang telak 1-4, Arsenal makin kokoh di posisi 4. Arsenal menang telak 4-1 atas Leeds United pada pekan ke-18 Liga Inggris di Stadion Ellen Root minggu dini hari waktu Indonesia. Oke lah, tim di bawah kita masih belum memainkan pertandingan katakanlah 2 laga. Dan Tottenham yang belum memainkan 4 laga. Jadi yaudah lah ya, baikan aja. Kita hidup saat ini bukan di masa depan. Jadi nikmati euphoria kemenangan ini dulu. Kita kembali ke berita. Gabriel Martinelli membuka keunggulan Arsenal pada menit ke-16 setelah memanfaatkan blunder backlit Adam Forshaw. Kesalahan Forshaw itu dimanfaatkan oleh Sander Lacazette mencuri bola. Akan tetapi, bola liar di kotak penalti itu langsung disambar Martinelli dengan tendangan kaki kanan yang tidak bisa diantisipasi keeper Ilan Meslid. Pada menit ke-24, Arsenal kembali memberikan ancaman. Kali ini lewat pekiri Kieran Tierney. Tapi tendangan Tierney masih bisa ditepis keeper Ilan Meslid. Leeds hampir mencetak gol penyeimbang jika saja tendangan rapinya pada menit ke-25 tidak terlalu melebar. Rapinya sudah dalam posisi terbuka mencetak gol. Hanya saja akurasi dari tendangan kirinya belum tepat. Alih-alih mencetak gol balasan, Leeds kembali ke bubulan setelah serangan balik mereka kandas. Kesalahan operan pemain Leeds dimanfaatkan oleh Sander Lacazette merebut bola yang langsung memberikan umpan terobosan kepada Gabriel Martinelli. Meski dalam penjagaan pemain lawan, Martinelli cukup tenang melakukan penyelesaian akhir dengan mencungkil bola melewati keeper Maslid pada menit ke-28. Bukayo Saga membuat The Gunners unggul jauh 3-0 pada menit ke-42 setelah tendangan kaki kirinya membentur pemain belakang Leeds. Pada menit ke-74, Leeds memiliki kesempatan mencetak gol balasan setelah backband White melanggar Joe Gilheid di kotak penalti. Wasid André Mariner langsung memberikan penalti kepada Leeds. Rapinya yang menjadi eksekutor tidak membuang peluang gol dari penalti itu. Rapinya mencetak gol setelah tendangannya mengarah ke pojok kiri atas, sementara keeper Aaron Ramsdale bergerak ke kanan. Emel Smith Rowe membawa Arsenal menjauh dari kejaran Leeds pada menit ke-84 setelah menerima umpan terobosan Martin Odegaard. Rowe langsung melepaskan tembakan kaki kanan tanpa bisa dipendung keeper Maslid. Tanpa tambahan gol pada sisa pertandingan, Arsenal menang telak 4-1 atas Leeds. Resmi Arsenal coret Aubameyang hingga tahun depan Setelah mencopot ban kapten Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal resmi mencorot penyerang asal Gabon itu setidaknya hingga ia kembali dari Piala Afrika 2022. Ban kapten Aubameyang dicopot pasca sang pemain melakukan tindakan indisipliner. Ia melanggar protokol kesehatan setelah memilih terbang ke Perancis untuk menambah koleksi tato di tubuhnya beberapa hari sebelum laga tersebut. Teraktual, Aubameyang kembali tidak disetakan manajer Mikel Arteta dalam laga Arsenal kontra Leeds United pada pekan ke-18 Liga Primer Inggris di Ellen Road Minggu dini hari waktu Indonesia Paran. Sebelumnya, Aubameyang juga dikeluarkan dari squad Arsenal dalam lanjutan Liga Primer Inggris kontra West Ham. Dalam lanjutan Liga Primer Inggris kontra West Ham tengah pekan ini, laga tersebut dimenangkan de Gunnors dengan skor 2-0. Aubameyang akan diizinkan pergi untuk bergabung dengan Gabon sedini mungkin. Adapun Piala Afrika 2022 bakal berlangsung pada periode 9 Januari hingga 6 Februari tahun depan. Masa depan Aubameyang di Arsenal pun makin tidak jelas. Kepindahan pada bursa transform musim dingin makin terbuka. Penyerang berusia 32 tahun itu kini dilaporkan tengah dipantau Barcelona. Kontra Aubameyang di Arsenal tersisa hingga Juni 2023. Musim ini, ia tampil buruk dengan baru menyumbangkan 4 goal dan 1 asis dalam 14 penampilan di laga. Arsenal ingin bacak duo Juventus, Archer Melo, dan Dejan Kulushawski. Duo Juventus, Archer Melo, dan Dejan Kulushawski saat ini sedang diamati oleh Meriam Laden. Dengan nama terakhir telah dikontak oleh kubu Arsenal. Dilansir dari Calcio Mercato, Deganus berharap bisa mendapatkan tanda tangan Kulushawski dengan harga 29,5 juta pounds plus 8 ounce. Tetapi Juve tampaknya hanya akan melepasnya jika mendekati angka 40 juta pounds. Pemain internasional Swedia itu kini sedang berjuang untuk bisa mendapatkan posisi reguler di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Dengan dia baru tampil 6 kali sebagai starter dari total 19 laga yang sudah dia lakoni musim ini di berbagai ajang. Dengan kontrak Kulushawski yang masih berlangsung sampai 2025, Arsenal tampaknya harus bekerja ekstra atau bahkan merogoh kocek lebih dalam bisa membuatnya angkat kaki dari Turin. Selain itu, Archer juga berada di posisi yang sama dengan Kulushawski dalam urutan menit bermain. Dengan dia baru tampil selama 101 menit sejauh musim ini, kesempatan untuk pergi dari Juve tidak akan dia tolak jika mendapatkan jaminan menit bermain yang lebih banyak. Dan mengingat Arsenal akan kehilangan beberapa pilar lini tengahnya Januari nanti karena berkontribusi di Piala Afrika. Pilihan untuk hijrah ke Emirates Stadium bisa menjadi hal positif untuk Archer. Selain Kulushawski dan Archer, pemain Juve lainnya bisa didatangkan ke Ladan Utara dengan mantan bintang Arsenal Aaron Ramsey yang lebih menderita karena hanya tampil selama 98 menit saja di musim ini bisa kembali ke pelukan mantan. Ada laporan bahwa kontrak Ramsey akan diputus oleh si Nyonya tua dan dia telah dimasukkan ke daftar jual. Tetapi jika Arsenal berminat memulangkan pemain asal Wolves ke Emirates, mereka akan bersaing dengan klub kaya baru Newcastle United. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, Ugandars. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax